Bagaimana hukumnya jika akad nikah dilaksanakan dalam keadaan hadas baik kecil, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kasusnya misal saat talon suami akan melangsungkan proses akad nikah, biasanya itu cahwat dari talon suami itu akan melintat sehingga mohon maaf keluar mali. Sedangkan kasus setiap perempuan, sedangkan mau akad nikah berlangsung, beliau ternyata mengalami hadas baik kecil. Bagaimana hukumnya dan mohon penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki dinikahkan dalam keadaan dia junub. Wanitanya dalam keadaan had, walinya juga junub. Kiainya yang membimbing juga lagi junub, sah. Tidak ada masalah, karena tidak ada urusan. Yang tidak sah adalah karena ikhram. Ihram haji sama ikhram umroh. Tapi kalau junub, sah. Pengantinnya buru-buru, tolong Pak Kiainya cepat ajari saya. Iya, Kiainya baru menggauli istrinya. Keluar Kiainya, saya belum mandi. Ya, sekarang Kiainya ini. Atau hanya walinya dipanggil, saya juga baru. Wah, junub semuanya. Istidahat sah. Karena tidak ada urusannya dengan sahnya pernikahan. Tidak ada hubungannya. Jadi sah. Sah saja. Ada masalah kesunahan dalam melakukan kebaikan kita. Tidak hanya bersuci, apa-apa lain. Bahkan ini pun tidak pernah disebut sebagai hal kesunahan. Artinya, kita disanjurkan tetap dalam keadaan yang suci. Tapi dalam akar nikah tidak harus punya wudu, enggak? Enggak punya wudu, boleh. Junub juga sah nikahnya. Jadi enggak apa-apa. Tetap sah. Enggak ada hubungannya dengan ketidaksahan sebuah pernikahan. Hanya yaitu larangannya kan membaca Al-Quran. Enggak ada bacaan Al-Quran. Kobil itu nikah. Walinya zawajtuka. Tidak. Dan doa bebas. Zikir. Seperti itu. Wallahuaklami.